Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Al-hiqayatul saminatu firya doti inda lem tirakat inda tola bil'ilmi. Pada waktu orang mencari ilmu. Yuhka anna jumlatan min tola bil'ilmi minhum. Yuhka den cerita ni. Sopo anna jumlatan. Setunggu sak temani golongan min tola bil'ilmi dari orang yang mencari ilmu ikumin humnu. Setengah saking. Setengah saking tola bah. Habib Hasan bin Soleh al-Bakher. Utawi Habib Soleh. Habib Hasan bin Soleh al-Bakher. Kana ono sopoh Habib Soleh. Kana ono opo ida uhum sarapani tolabah. Iku atam rokur ma'at takha. Ma'at takhi sartani persani wijen. Fa'ahda mongka aweh hidayah soba Ba'adul Jironi sebagian tetangga merotan yang swiji ambalan ilaihim maring tolabah obal khubza roti sobahan esok di suatu pagi pemasaan dan waktu sore. Falam ma'akallul khubza. Falam ma'akallu mongka semangsa ni panganani tolabah mangal khubza ing roti nakoso. Nakoso sudo opo nuruhum cahayanya tolabah walam ya jidulan oran emu sopoh tolabah ma'ing barang. Wajadu was nemu sopoh tolabah ingma qobla sa'durungi akulul khubza. Haru jauh mongka mbali sopoh tolabah ilam maring barang kanu kang ono sopoh tolabah iku alaihi tuntab yang anta sema min aklit tamri saking mangan kurmo. Salah satu wujud dirakatnya orang-orang terdahulu salah satunya adalah Habib Hasan bin Suleh al-Bakher. Dalam waktu mencari ilmunya, dalam waktu dulu proses mencari ilmu yang selalu dimakan setiap hari adalah kurma dan persani wijen. Jadi wijen itu tidak diperus mencari minyaknya, jadi kurma dicocok kalau minyak wijen setiap hari seperti itu. Ini jajirah Arab itu berarti ya panganannya ya enaknya kuih, yang itu makanan tradisional. Sehingga kalau di Arab enak konong kurodok majumaneh ditambahi roti, ditambahi mentega, susu kayak gitu. Nah setiap hari yang dimakan oleh beliau adalah cuma kurma karo dicocok karo persani minyak songkowijen. Nah suatu saat tetangga-tetanggane pondok keng atar-ater lah nyang pondok ngenai bocah pondok uwi roti karo, roti dalam dinggo sarapan karo dinggo mangan bengi. Nah tapi ketika makan itu akhirnya cahayanya anak-anak santri itu mulai menghilang. Cahaya keilmuan, cahaya kewiraian dan sebagainya. Sehingga akhirnya beliau-beliau, contohnya Habib Hasan bin Suleyha al-Bakhar tidak memakan itu lagi. Balik nyangmangan roti manek. Karena ilmu itu, ilmu itu cahaya al-ilmu nurun, maka akan turun kepada orang-orang yang punya tempat untuk cahayanya ilmu itu. Sehingga orang dua panggunan, istilahnya, yang ini hilang, panggunannya orang kuat, ilmu orangnya nyangkul. Kayak jenis, nah antena ini renek, TV orangnya nyala. Nyala, enak listriknya ya nyala, cuma orangnya dudukannya siaran televisi ini apa nggak bisa. Nah itu logikanya seperti itu. Sehingga orang tirakat itu menjadi salah satu fondasinya dalam orang-orang yang mencari ilmu. Anam ro'atan. Suatu saat ada seorang perempuan jahatkan teka ilah Syekh Abdul Qadir Ajilani kepada Syekh Abdul Qadir Ajilani. Biwa latihah kelawan anaknya imro'ah. Bahwa kalau telah mengucap sopah imro'ah, ro'ah itu ini ngali ingsun, kalau bawa latih ingatinnya anak ingsun, jadi dah ta'aluki, tang banget hubungannya atau kegantungan, tidak kelawan panjenengan, Syekh Abdul Qadir. Bahwa khorot setulat metu sopah ingsun, anhakki saking hak ingsun di dalam walat, laka maring panjenengan. Fa'a khoda mongko ngalab sopah imro'ah ing walat, wa'amro'tahu lan perintah sopah seh ing walat bil mujahadati, kelawan mujahadah atau bersungguh-sungguh nemen-nemeni, wa'asuluki tariki di dalam proses ngambah toreko, ngambah ma'rifat ilallah. Suatu saat ada seorang ibu bersama anaknya, soan kepada Syekh Abdul Qadir Adjilani. Ibu itu berkata, Ya Syekh, saya melihat putraku Niki, putraku Niki punya taluk, cantolan hati hubungan kali panjenengan. Maka tolong anak saya dididik, saya lepaskan hak saya sebagai orang tua, kulopaslahnya panjenengan ya Syekh, mohon untuk dididik, mohon menjadi santri nih panjenengan. Akhirnya anak itu diterima oleh Syekh Abdul Qadir Adjilani dan disuruh mujahadah tirakat dalam mencari ilmu dan dalam proses torekohnya. Faja'adhu mongkoteko'e waladi sopa'umuhu ibu'e yauman dalam suatu hari. Hawajat tulan nemu sopa'umu apa'imro'ahmang, nakhilan anak emang dadikuru, musfaron kang pucet, min ashril ju'i dari sebab lapar, wa syahrilan mele'an, wa'akli khubzi asya'ir, wa'aklil khubzilan mangan roti asya'ir, wa'akli khubzi asya'ir mangan roti gantum. Fata'rok tuhu mongkoninggal sopa'umro'ah ing walad, wa'adakholad lan masuk sopa'umro'ah, lisehi maring seh, faro'at mongkoninggal sopa'umro'ah benayati dalam antarane ngarepes seh, dujajan ing pitik jago, sing di ingkung, yakkulu khalih mangan sopa'umro'ah, yang dujajan, bakulat mau ngucap ya sayidi, bakulat mau ngucap sopa'umro'ah, ya sayidi, duh sayid, duh gusti ingsun, takkulu dujajan panjenengan makan ingkung, wa'akkulu lan mangan sopa'umro'ah, wa'adakhan anak ingsun asya'ir, yang gantum, bawa doa mongkong nyeleh haken, ya tahu ing, tangannya si hamdul kodirin alang hitam, ngatasi balung, suatu saat ibu itu menjenguk, anaknya dipondok, ngendangi anak enak pondok, sing bian budha lemu, kok enak pondok, jadi ini, tiba-tiba anaknya ketok kuru, ketok pucet, goro-goro sering melekan, tur manganya cuma gantum, nah gantumnya bian, orang pondok kero saiki, saiki roti gantum, roti sing bian, nah bian juga, saiki roti gantum, contohnya romano kayak, lah kayak kuih contohnya, nah saban bian, di roti dimplek-mplek, dibakar, ngonotok, setiap hari yang dimakan, anak itu, dan kelihatan menjadi kurus, menjadi lebih pucet, karena jarang tidur, akhirnya ibu kuih, soan yang dalem, pas waktu soan, ngerti, Syahabdul Qadir, enak ngarepe, ya, pas waktu soan, Syahabdul Qadir kondisi dahar, lah, pas waktu dahar itu, suguannya Syahabdul Qadir kuih, ingkung, jago, sing diingkung, lah jago, apa jenengi ingkung kuih, berarti, masak, pitik, sing okeh, dudui, ingkung, nak panggang, berarti dibakar, nak ingkung, digodok, gitu, ini anak kono, akhirnya pot, protes, sing mak-mak rempong, meng, wali, santri, sangkodaru ulum, protes, anak kok garing, gusik, lemuh, bahasanya kan, pas protes, anak kono, panganannya lengkap, anaknya pribadi, menduhulik, orang menudok, gara-gara apa, nak menderita, cahk ini, orang kok, krono kurang turu, kok kyan, turu, awak kuru, sebab orang kok, tirakat, tapi krono apa, krono, asam lambungi, munggah, kok kencing, dipangan, pentol, segerobaki, lakun, 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 sempolan, singkoh, martabak, martabak, roti, kolak, di bukteknya, apa, apa, ramadhan ini, coba, ini dina kepirah, jadi, kelima, jadi, gampang, apa, urusan mangan, gampang, posor, mantan, pertama, ini, bobot, tepirah, ngkup, pas waktu, besok, idul fitri, bobot, tepirah, normal, mungkin, tidak, 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 berarti, tidak, lakuni, posor, bobot, tidak, berkurang, lakun, idul fitri, itu, tambah, pirang, kilo, sampai, kita harus mengakui, saat durungi ramadhan, bulan-bulan, pengeluaran itu, coba, lebih banyak, pas posor ramadhan, atau pas tidak posor, pas posor ramadhan, padahal, jenis bulan, puasa, lakuin, makanya, cerita-cerita seperti ini, menjadi, iktibar, lah, ketika, ibu, protes, wali, santri, darul, wali santri, nulul falah, protes, anaknya mudak kuru, yang, yang, ini, anakku, mudak kuru, jenengan, kok malah, dahari, ingkung, nanti, bawa doa, ya dahul, itu, bawa doa, mau, kau, nyelahakan, sahabatul qadir, ya tahu, yang, astahun, sahabatul qadir, ala idam, yisay, balung, wakulalan, dahul, sahabatul qadir, kumi, bi'idnillah, kumi, jumlah, siro, balung, bi'idnillah, kelawan, izhini Allah, fakaumat, mengkau, jumlah, meneng, apa, dujaj, fakaul, mongkau, dahul, sahabatul qadir, idha, sara, nalik, nidh, dhadi, sahabatul qadir, tidak banyak berbicara, nalik, nidh, dhadi, ketika mandek, balung, balung, cinti dhadi, dikumpulkan, dalam satu wadah, sahabatul qadir, langsung ngomong, ngatako, balung, langsung, tiba-tiba, berdiri, utuh, daging, yang mana, balik, ke awal, langsung ngomong, bu, anak, isampian, misi, isong, ini, armangan, sate, saksundu, ini, armangan, opo, tapi, syaratnya kutu iso, seperti ini, lah, siangatul qadir itu 25 tahun posoni, ya, siangatul qadir itu posoni selawai tahun, di padang pasir, dan berbukanya dengan roti singgaring, ini kumang, itu siangatul qadir, posoni tok selawai tahun, jadi, ya kuih, berarti, pembelajarannya mulai, bukan hanya saat ini, mulai zaman dulu, yang namanya wali-wali, wali santri, utuh, wali murid, utuh, wali Allah, itu banyak sing protes model ini, karena apa, karena urusannya orang teg-tegondi lo anak, dalam proses pendidikan, padahal itu racun, ya, racun, saman-saman besok, sing contoh, akan menjadi, wali-wali santri, ketika masrah, ini anak, itu dohirun babatinan, benar-benar, aku dengokan hati ini, anak dididik model, apa, itu kuat, aja ngampe, orang tua, orang kuat, lah, dan permasalahan, lagi-lagi muncul, karena orang tua, nyambangi anak, berarti, orang tua, bolak-balik, nyambangi anak, orang api, ini lah, goro-goro nyambangi, anaknya kuru, orang tua ini, rati golak, seperti ini juga, ya, memang, cara pendidikan, harus seperti itu, makanya, lagi-lagi, transformasi, nilai-nilai, itu menjadi penting, dan yang harus dipahami, adalah orang-orang, yang mencari ilmu, kayak, saman-ikim, besok, harus seperti apa, ketika orang tua, seperti ini, kamu harus seperti apa, aku, ini tidak bisa berhasil, itu bisa dihíil itu bisa dihíil , ini bisa tidak bisa dihíil itu bisa dihíil jadi, wanted ini bisa jadi pemuda yang telah berhasil kalau begitu saja, itu bisa bisa dihatilah, bisa dihatilah, apa saja yang ada apa saja dengan yang ada sihat lagi, selalu berat seorang gentleman berat thìm, berti jadi aku tidak mau jadi aku menghadapi orang orang yang di sekampungku orang ini berarti aku bisa menguasai pendak dewa tanpa ini akan dihendangi ikan apa itu, tapi kerasa aku tidak ada dihendangi itu ikan makanya biasanya ada dihendangi itu yang malah dibuat semak alasannya tidak ada yang membahkannya sehingga ini-ini sampai Mbah Loro aku akan mulai dan sebagainya dia itu sehingga saya ini roto-roto entah ada anak saja ada Kidul, ada Rodolfa itu tidak ada alasan yang mulai yang mempunyai anaknya rupanya mempunyai sehingga alasan kudikan padahal kudikan yang ada yang sudah tahu itu jadi sampai-sampai ini ngapusia aku sudah tahu karena lagi-lagi bahasanya di pondok itu adalah proses tirakat, tirakat orang kudu bosok tirakat orang kudu melek salah satu tirakat adalah ngempet nafsu pengen diendangi ngempet nafsu pengen mulih termasuk tirakat, sampai orang kudu perkorong-perkorong menukui dia narap oleh ilmu ini sementara di pondok itu waktunya lebih sebentar pasti lama akan di rumah orang ngempet kayak di ini orang wangkwi kulaan blonjonan sing akeh besok dodole enak omah kalau blonjoni kisau wakeh nyet-nyetok barang sing akeh enak omah besok waktunya orang-orang beli blonjon yang sampean sampean orang kurangan barang karena apa? stoknya akeh tapi kalau stoknya saya ini ya besok masih bingung yuk, akeh hai masih santri-santri senior moro-moro enak omah telepon aku gus nangani tiangnya ini gus ternyata orangnya ditamani orang didekoni masalah bingung akhirnya teleponnya ngaku pura-pura yang jeding dan apa? orangnya ngarepi tamu jadi pura-pura nangani tiangnya ini pripon ini pripon ternyata penge pamit yang jeding kalau tidak yang jeding di si, tak wudhu ternyata telepon aku padahal pajakir hanya ngaku penge di wewe berarti kulaan ini kan kurang agak menukungi ya kayak sampean dimondok ya seperti itu entah di kitab, entah itu di di Al-Quran, di ilmu hikmah semuanya goleono sampe saantai naik pondok, entek no ilmu-ilmu nekiai kiaimu guru-gurumu ning ning mukabeh digomulih besok sampean menjadi orang yang siap menghadapi keadaan karena santri yang inti adalah santri yang nanti siap menghadapi keadaan ketika waktu dirumah jadi pembelajaran, cerita ini ojo jadi ibu-ibu yang seneng aneh seneng protes tapi tidak men-support untuk perkembangan anak atau pengen anaknya kewinter jauh merda sewakti awalin tapi belas apa-apa ngawur orang dicukupi orang difasilitasi orang los atini ya kan elah cerita nomor 3 jika kola syekh ibn hajar al-haytami rahimallah kosa itu nahan ing sunfil jamil azhari dalam universital al azhar minat jauh minat ju'i dari lapar ma ing baranglah tahmiluhu orang nanggung ingma apa kuwil bah syariyati kekuatan menungso sa'umumi laulah ma'unatun lamun ta'ura ditulungi Allah azhawajalla wa taufiq hulan ategus taufiki Allah bihaisu anni kelawan sekiranya ingsun iku jalastu netepi ingsun dalam al azhar arba asinina empat tahun matuktu oran nijibi ingsun al-lahma ing daging ilafi lailatin ing dalam suici malam da'inan dan undang ingsun liakli untuk makan fa'idhahuwa nalikane mengkono-mono laham iku lahmu daging lam yukot ora dan panasakan alaihi ingata silaham fangtah durna mongko menunggu ingsun ila anibak haro angin yentodati tengah-tengah apa Allah iluwangi sumaci umongkonduli dan tekaakan bihi sumaci umongkonduli bihi fa'idhan huwa yakbisu sumaci umongkonduli sumaci umongkonduli bihi apa bihi daging fa'idhan mongko lamu nto' mongko lamu nto' rujuu eeh si dan tekaan memang iku yabi sugaring kama kaya keterangan huwa yoma mifalam astati umongkonduli tidak wosoing sumihusaking laham lukmatan yang sakpuluan jadi Syekh Hajar Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami ulama besar seorang ulama besar dengan karya-karya yang agung lulusan Universitas Al-Azhar Universitas Al-Azhar itu bertempat di Mesir mahasiswa pertama Indonesia ulama pertama Indonesia yang belajar ini Mbah Abdul Manan di Pomenggolo Mbah Abdul Manan di Pomenggolo ini pendiri Mondok Termas pacitan mahasiswa atau orang Indonesia pertama yang Mondok ini Al-Azhar Cairo hari ini berarti wong-wong mahasiswa-mahasiswa hari ini yang kuliah ini Al-Azhar itu menjadi berarti sa'isorannya Mbah Abdul Manan padahal Pondok Termas sekarang sudah lima periode sekitar 300 400an tahun yang lalu karena Al-Azhar itu Universitas Islam tertua di dunia lulusan Al-Azhar lulusan 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 Al-Azhar lulusan 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 selama empat tahun, pokok empat tahun S1 itu di kampus empat tahun semester satu, semester dua, semester tiga, semester empat, semester lima, semester enam, semester tujuh proses skripsi, semester lapan, ujian tak rambung ini normal, normal, wong kuliah yang ini, kelasnya jauh SIG sampai enam tahun ini busing ini, aku tidak paham karena empat tahun itu waktu standar untuk lulus kuliah selama empat tahun ini Syekh Ibn Hajar Al-Haytami tidak pernah makan daging tidak pernah makan daging selama empat tahun, berarti bilaruh patang tahun posa bilaruh patang tahun misalkan bilaruh, posa mutlak agak telung mulanya loroh, mutah ini poro-poro tulang lunak loroh, 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 loroh lah, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami itu empat tahun tidak makan daging sampai suatu saat, suatu malam diundang bahasanya mayoran lah enak yang ngomong diundang mayoran makan daging waktu arep di pangang ternyata daging ini menyebut mentah telus akhirnya daging itu di bakar di asap lah sampai malam itu sampai pertengahan malam dagingnya teko dan ternyata nangasapnya terlalu garing akhirnya dipangan kayak di meja orang kuat puluhannya orang kuasa akhirnya benar-benar 4 tahun orang pernah makan daging jam istirahat makan pura-pura daging pentol kan pura-pura daging terus-terus awanku sore bengi ngantani kondangan ini sepoknya utak badokan ini sepi yang sakti yang cerdas terima kasih Terima kasih.